Pemirsa Komisi Pemberantanan Korupsi menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus pengurusan alokasi dana hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD Jawa Timur. Salah Tersangka merupakan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur sekaligus Ketua DPD Golkar Jawa Timur, Sahat Tua P.C. Majuntak atau STPS. Dan selain Sahat Pemirsa, KPK juga menetapkan 3 orang lain yang turut berperan dalam menjalankan aksi korupsi tersebut dengan nilai mencapai 1 miliar rupiah. Ketiga orang ini adalah Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2019-2024, RS, Stafari Sahat, AH, Kepala Desa Jelgung, Kecamatan, Rombakal, Kabupaten, Sampang, sekaligus pelaku koordinator POKMAS, dan IW alias EN, koordinator lapangan POKMAS. Wakil Ketua KPK, Johanis Tanah menyebutkan operasi tanggap tangan jauhkan pada hari Ratu Walu sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia bagian barat di wilayah Jawa Timur. Kasus ini terungkap dari laporan masyarakat mengenai dugaan adanya pengetahan sejumlah uang pada anggota DPRD Provinsi Jawa Timur atau yang mewakili. Dalam OTT tersebut turut diamankan uang tunai dalam bentuk pecahan mata uang rupiah, dana mata uang asing berupa dolar Singapura dan dolar Amerika dengan jumlah sekitar 1 miliar rupiah. Kempat tersangka akan ditahan selama 20 hari pertama terhitung 15 Desember 2022 sampai dengan 3 Januari 2023 di lokasi yang berbeda. Kedua, AH dan IW sebagai pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau B pasal 13 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sedangkan STPS dan RS sebagai penerima disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau huruf B atau B jumto pasal 11 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Para pihak yang diamankan beserta barang bukti kemudian dibawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK ini. Untuk kepentingan penyidikan, tim penyidik menahan para tersangka untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan 3 Januari 2023. Penyidik masih akan terus melakukan penelusuran dan pengembangan terkait jumlah uang dan penggunaannya yang diterima oleh tersangka.